Hai para kubus ABCDEFGH sudut antara BD dan CE ya BD dan CE ya kita lihat gambarnya dulu sudut antara BD dan CE Hai gitu ini kan enggak saling bersentuhan kan namanya sudut tuh harus bersentuhan ya jadi ada titik sudutnya nah ini kan berpotongan kita bikin ini supaya berpotongan ya ini kita pakai garis bantu dulu ke sini Hai kan dia berpotongan di sini kan nah si garis ini saya proyeksiin ke sini biar dia naik ke atas di sini nih garis BD saya proyeksiin ke sini Oh ya ini kan ada di tengah-tengah ini pasti potongan dia ini pasti ada di tengah-tengah si kubus Hai ya terus ini saya naikin ke atas di garis ini saya proyeksiin ke atas ya ya Hai ada di tengah-tengah kan berarti garis ini ada di tengah dengan garis ini Hai nah ini saya proyeksiin ke sini ini anggapnya B aksen ini di aksen nih gitu nah ini jadi di sudutnya ya 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 sudut antara BD dengan CE ini kan udah ketemukan jadinya adalah ini boleh ini boleh ini juga boleh ya ini boleh nih gitu kalau gambarnya begini kan nggak kelihatan bentuk sudutnya seperti apa gimana kalau kita ganti gambarnya ini kan ABCDEFGH frontalnya adalah ABF Gimana kalau frontalnya kita ganti ya nih misalnya gambarnya saya gini dulu ya frontalnya saya ganti hai 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 jadi kita ngeliat sisinya bukan dari depan tapi kita ngeliat sisi jadi samping sini nah frontalnya kan tadi yang depannya kan jadi ini sekarang depannya saya bikin jadi bcfg menjadi bc ya saya kini bcfg FN sini gini di sini ya berarti d-nya di sini ya hanya di sini hanya di sini hai 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 kayaknya di sini Hai gitu ya kan ce ya ce ce ke e Hai ya kan terus bd-bd kesini ya kan beda sini Hai gitu kan tadi kan kita ganti ya kita akan nyari titik tengahnya ini jadi titik kan tadi kita giniin ya dapat tengah-tengah di sini ya nasi bd-bd itu saya proyeksiin ke sini biar nyentuh dengan dia kalau ini silangin silang ke sini masih titik ini pasti ada di tengah kubus nah ini saya proyeksiin ke sini saya naikin jadi ada di sini Hai nah ini anggap dia aksen lebih aksen karena udah proyeksiin nah jadikan sudutnya ini ke sini Hai nah kira-kira ini saya anggap ini titik M ya kira-kira ini antara BME itu membentuk sudut berapa derajat ikan ketawa nih dia itu siku-siku sebenarnya Hai ya karena yang satu malangnya ke kanan yang satu malangnya kiri Hai ya jadi dia membentuk sudut siku-siku jadi an sudut antara BD ya dengan CE itu adalah 90 derajat ini Hai ya 90 derajat ya seperti itu yang satu malam yang satu malangnya khi Rivers Tom 있게 ber fatto apaRollah ya isten Oh